Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat bertemu lagi dengan Harif Anna Channel Alhamdulillah Di samping saya ini ada Buah alpukat Alhamdulillah alpukat ini Masih ada sisa buahnya Namun demikian Meski masih ada buah bunga-bunga yang baru Bermunculan Simak videonya Masa panen buah Merupakan momen yang sangat Dinantikan Seperti ini sahabat-sahabat kami pun menunggu untuk memperoleh buah seperti ini Disana ada senyum keceriaan seorang petani yang telah dengan gigih memelihara tanaman sedari kecil Apapun itu tanamannya Maka ketika berbuah memberikan keceriaan tersendiri bagi petani dan keluarganya Selanjutnya kita simak Tahapan memaksa pohon alpukat untuk bisa berbuah Sahabat-sahabat ini tahapan pemaksaan agar alpukat mau berbunga dan berbuah Yang pertama lakukan pelukaan pada cabang yang akan dibuahkan dan layak untuk bisa berbuah Selanjutnya luka pada cabang dibungkus dengan plastik keresek agar tidak kering sehingga kulit bisa bersatu kembali Dalam jangka waktu satu bulan ini sudah terbentuk kulit yang baru Berikutnya ini setelah setengah bulan pucuk-pucuk daun akan berubah menjadi membulat dan akan pecah Selanjutnya akan pecah dan akhirnya bunga-bunga harapan itu akan muncul Kita senang melihat bunga-bunga tersebut Selanjutnya antara 4-5 bulan setelah muncul buka Maka insyaallah sahabat-sahabat akan melihat buah-buah alpukat yang ranung Dan inilah keberadaan pohon alpukat di depan rumah kami Sahabat-sahabat ini cukup menghijau dan ini perlakuan pelukaan yang sudah dilakukan berapa waktu yang lalu dan sudah bersatu kembali luka-luka tersebut Alhamdulillah dan ini harapannya bisa mengeluarkan bunga-bunga untuk alpukat Nah ini sahabat-sahabat pelukaan-pelukaan yang sudah dilakukan Dan betul saja begitu ya dengan pelukaan tersebut muncul bunga-bunga yang baru bunga-bunga kecil Merupakan harapan untuk bisa berbuah nantinya Nah ini sahabat-sahabat Nah ini dari kejauhan Alpukat ini memang tidak terlalu besar karena memang dipotong di depan rumah Namun demikian cukup memberikan Oksigen begitu ya Ini ada masih ada satu buah Meskipun masih ada buahnya bunga-bunga baru bermunculan Nah ini sahabat-sahabat dari pelakuan yang sudah dilakukan Sebagaimana disampaikan di muka Bunga-bunga dari alpukat ini sudah mulai bermunculan Nah ini sahabat-sahabat jangan segan-segan untuk menanam pohon-pohonan di depan rumah Selain memberikan oksigen juga bisa memberikan buah-buah yang bisa dijadikan tambahan untuk konsumsi rumah tangga Dan lingkungan kita tetap hijau sahabat-sahabat Mari kita hijaukan lingkungan tempat tinggal kita Mari kita hijaukan negeri Indonesia yang kaya raya Mari kita gali potensinya untuk senantiasa Nah ini buahnya Nah ini juga bunga-bunganya Bunga-bunga bermunculan Di ketiak daun begitu ya Sembari keluar pucuk-pucuk yang baru Yang mudah-mudahan saya berharap beberapa bulan 5 atau 6 bulan yang akan datang Ini sudah menghasilkan buah Sahabat-sahabat ini Alpukat ini jenis alpukat kendil Atau orang kata ini alpukat haway Dan buahnya 1 bisa sampai 1 kilo lebih 1,2 sampai 1,3 Nah ini sahabat-sahabat jangan sungkan-sungkan Meski ada ulat Ulat bisa disemprot dengan baygon Satu kali tumpur begitu ya Saya berapa waktu yang lalu ya ada Tapi dengan disemprot ya hilang gitu Tidak senang juga kelihatannya ulat Karena memang dekat rumah Nah sahabat-sahabat Jadi daunnya tetap hijau begitu Semakin daun hijau sebetulnya Produksi buah semakin bagus Sebetulnya ketika ada hama berupa ulat Kurang bagus justru begitu ya Tapi bagusnya tetap alpukat itu hijau Demikian sahabat-sahabat informasi dari kami Mudah-mudahan semangat menjalani hidup Selama pandemi COVID dan kedepannya Semoga sejahtera bahagia di dunia walairah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton